Intro Yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapak. Dan barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapak. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam anak dan dalam bapak. Dan inilah janji yang dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Sudah-sudah yang terkasih dalam Tuhan, Tadi saya menyinggung serba sekilas tentang istilah anti-Kristus. Istilah ini di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24, dan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 menggunakan istilah yang berbeda. Tetapi semua kita tahu bahwa Yesus itu sehari-hari berbicara dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu misalnya, Maranata, Hakaldama, Evata, Eli-eli Lamasabaktani, Gabata, Talitakum. Itu bahasa Aramaik. Karena saya selalu sampaikan bahwa gereja mula-mula di Yerusalem, itu memiliki jemaat yang berasal di dua latar belakang. Yang pertama, tadi kita membaca dari kisah Rasul pasal 6 ayat 1, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ini menjadi jemaat gereja mula-mula. Jadi tidak semua orang Yahudi di abad pertama itu memakai bahasa Ibrani dan Aramaik. Ada jemaat yang memakai bahasa Yunani. Kenapa? Sejak abad ketiga sebelum Masei, bahasa Yunani diinternasionalkan lewat penerjemahan Alkitab yang disebut Septuaginta di Alexandria tahun 280 sebelum Masei. Nah sejak saat itu misalnya nama Tuhan diterjemahkan dengan kurios. Nama atau sebutan atau gelar hamasyah diterjemahkan dengan hu-Kristos. Nama Yehoshua ben Nun. Yehoshua anak Nun diterjemahkan Yesus. Artinya apa? Sejak saat itu memang ada umat atau anggota jemaat yang berbahasa Yunani. Tetapi selain itu juga ada umat yang berbahasa Ibrani Aramaik. Kapan berbahasa Ibrani? Ketika mereka masuk ke sinagog atau rumah ibadat atau masuk ke baik Allah. Itu doa-doanya diucapkan dalam bahasa Ibrani. Kitab suci-nya dibaca dalam bahasa Ibrani. Misalnya, Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esah. Tetapi kapan bahasa Aram dipakai? Dalam kotbah. Karena bahasa Aram itu mirip seperti perbandingan bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia. Makanya dalam perjanjian baru disebut juga Ibrani. Tapi Ibrani dialek Galilea, dialek tutur. Itu sebabnya ketika Petrus mau menyangkal bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Yesus. Ketika hamba imam besar itu mencurigai dia, dia mengatakan, Bukankah kamu salah seorang dari muridnya? Petrus yang mau menghindar dari tuduhan itu padahal dia muridnya Yesus, dia mengatakan, Aku tidak termasuk. Tetapi hamba imam besar itu mengetahui, Itu tampak dari logat bahasamu. Jadi sama-sama berbahasa Ibrani, Logat bahasanya bisa ditandai. Karena Petrus berbicara dalam bahasa Aram dialek Galilea. Nah sudah-sudah jelas ya, Pada masa Yesus Kristus itu masyarakat Israel seperti taman mininya dunia. Kekristenan dari awal itu sudah multi-culture, multi-lingual. Itulah sebabnya kalau ada orang mengatakan, Yesus Kristus tidak usah dipersoalkan. Itu versi internasional dari Yesuah Masya. Karena ketika Petrus, Paulus pergi ke arah barat, Termasuk ke Galatia, Korintus, sampai ke Roma, Itu bahasanya bukan bahasa Ibrani, Tapi bahasa Yunani dan bahasa Latin. Maka dalam waktu singkat, Itu yang dilakukan oleh para murid. Nah saudara-saudara, Kapan mereka berbahasa Aram? Bahasa sehari-hari. Bahkan sebagian dari doa-doa Yahudi, Sampai sekarang masih memakai bahasa Aram. Contohnya waktu memecah-mecahkan roti. Maksudnya itu roti perjamuan Yahudi. Namanya Seder Pesah. Dia tidak lagi berbicara bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu doa pokok Yahudi. Misalnya Simuneh Esreh, Berkat 18. Itu diawali dari bahasa Ibrani. Baruh atah adunai elohenu melek ha'ulam, Elohe afraham, Elohe yitsak, Elohe ya'akob, Mahen Abraham. Terberkatilah, terpujilah engkau ya Tuhan, Allah kami raja yang kekal, Allah Abraham, Allah ishak, Allah Ya'akob, Perisai Abraham. Itu bahasa Ibrani. Tapi ketika memecah-mecahkan roti dalam waktu Seder Pesah, Bahasanya Aram. Inilah roti sengsara yang diminum, yang dimakan nenekmu yang kita di Mesir. Bahasa Yunani, bagaimana dan sejauh mana pengaruhnya? Rumah ibadat Yahudi sendiri dinamakan Sinagok. Sinagok itu bahasa Yunani, Bukan bahasa Ibrani, Bahasa Ibraninya Bet Kneset, Tempat pertemuan. Bahasa Aramnya Bet Knusta, Bahasa Yunaninya Sinagok. Berarti jangan anti bahasa Yunani. Seolah-olah orang yang tidak tahu itu mengatakan, Yesus kan orang Yahudi, Kenapa Injilnya bahasa Yunani? Bingung kita. Padahal itu, kekhasan dan keunggulan warisan sejarah iman Kristen. Karena apa? Yesus berkarya di mana? Galilea wilayah bangsa-bangsa. Galilea wilayah bangsa-bangsa. Dan itu nubuatan Nabi Yesaya. Dalam Yesus 8-23. Disebutkan di sana daerah seberang Yordan. Afer Hayarden. Gelil Hagoyim. Galilea wilayah bangsa-bangsa. Dan Yesus berkarya di wilayah bangsa-bangsa itu. Makanya kotbah di atas bukit dilakukan tidak di Yerusalem. Tapi di wilayah Galilea. Awal pewartaan pengajaran Yesus di bukit di Galilea. Dan akhirnya pengutusan. Agar Injil diwartakan ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku di sebuah bukit juga di Galilea. Kenapa tidak di Yerusalem? Karena Yerusalem lebih homokin. Sementara Galilea lebih heterogen. Karena itu jadikanlah semua bangsa. Ketika dia bicara di Yerusalem. Hanya pada saat Pasca. Hanya pada saat Penta Kosta. Hanya pada saat Pondok Daun mereka ngumpul. Makanya waktu Pasca ada Simon dari Kirene. Waktu Penta Kosta Yahudi. Yaitu turunnya 10 perintah Allah. Itu ada pendatang melalui Roma, orang Arab, media, partia, elam. Penduduk Mesopotamia. Karena mereka datang tiga kali dalam setahun. Yaitu Hakha Pesah. Perayaan Pasca. Hakha Sukot. Perayaan Pondok Daun. Dan Hakha Safuot. Perayaan Penta Kosta. Perayaan Pasca memperingati keluaran dari Tanah Mesir. Perayaan Sukot atau Pondok Daun. Memperingati apa? Pengembaraan di Padanggurun. Makanya ketika kita membaca Injil itu semua ada konteksnya. Kenapa Yesus tiba-tiba di dalam Johannes Pasal 3.37. Barang siapa haus, hendaklah datang kepadaku dan minum. Itu konteksnya apa? Konteksnya upacara Pondok Daun. Ketika mereka membangun rumah-rumah di depannya Bait Suci dan di seluruh tempat di Yerusalem. Karena memperingati pengembaraan di Padanggurun. Salah satu upacara Yahudi pada perayaan Pondok Daun itu namanya Nisuk Hamayim. Pencurahan air. Ketika itu imam besar mengambil air dari kolam siluam. Lalu mereka berebut cipratan air berkat itu di bawahnya. Saat itulah Yesus datang. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Karena apa saudara-saudara? Yesus menggenapi Pondok Daun itu. Memperingati apa Nisuk Hamayim? Memperingati ketika Musa memukulkan tongkatnya di atas bukit batu dan mengeluarkan air. Yaitu peristiwa Meribah. Itu Pondok Daun ada konteknya. Pintakosta sekarang. Pintakosta itu konteknya apa? Konteknya orang Yahudi dulu panen gandum. Tapi kontek rohaninya apa? Turunnya Asyaret Hadevarim. Sepuluh perintah Allah di Sinai. Nah sepuluh perintah Allah di Sinai itu melahirkan umat Yahudi. Jadi apa yang dihayati oleh orang-orang Yahudi saat itu? Ketika Tuhan menuliskan sendiri hukumnya di loh batu. Dituliskan Anoki Adonai Eloheha Asyar Hosei Tika Mi'aret Misrayim Mibet Afadim. Lo Yihye Leha Elohim Akhirim Alpanai. Akulah Tuhan Allah. Sembahan kamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Dan seterusnya, Nabi Yirmiah menubuatkan bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Yirmiah 31, ayat 31. Aku tidak lagi menuliskan hukumku pada loh batu, tapi menuliskan toratku pada batin mereka, loh hati. Itulah sebabnya ketika pencurahan roh kudus pada saat Penta Kosta Yahudi, Hak Hasafu'od, api kehadiran ilahi, Teofani roh kudus, memasuki kepala murid dalam bentuk lidah-lidah api. Karena menuliskan hukumnya pada loh hati, bukan lagi loh batu. Semua itu ada penjelasannya. Semua simbol ada latar belakangnya. Nah saudara-saudara, pada saat peristiwa Penta Kosta itulah gereja menguniversalkan Yudaisme. Karena disitu ada orang media, partia, elam, penduduk Mesopotamia. Itu wilayah Israel, Yerusalem ke timur dan ke selatan. Makanya ada gereja-gereja yang sampai hari ini masih memakai bahasa aram. Kalau ada pergi ke Iraq, disitu ada gereja apa namanya, Assyria timur yang memakai bahasa aram. Anda pergi ke Libanon, ada gereja Maronik, gerejanya penyair besar, Gahlil Gibran, itu memakai bahasa aram. Kalau Anda pergi ke Syria, Anda pergi ke Turki, masih ada gereja yang memakai bahasa aram. Yaitu gereja Syriak Ortodoks. Katolik Syria, ada banyak. Tapi kalau Anda pergi ke arah barat, Latin, Ortodok Yunani, bahasanya Yunani. Ini menggenapi apa yang dikatakan dalam pencurahan roh kudus. Dan menggenapi apa yang sudah dikatakan Yesus, bahwa beritakanlah Injil itu kepada segala bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena stat pengajarannya dari Galilea, pengutusan juga dari Galilea, maka dengan begitu cepat orang bisa menemui orang-orang asing di situ dengan budaya mereka, Yerusalem lebih homogen ketimbang Galilea. Nah itulah sebabnya maka yang menjadi anggota gereja mula-mula, gereja itu kan ada dua ya, yang pertama pencurahan roh kudus di Yerusalem. Setelah itu mengembang kemana? Ke Antioquia. Antioquia itu sekarang Turki, dulu Syria Raya. Di sana menjadi basic orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani. Sementara di Yerusalem, Yunani dan Ibrani, atau Yunani dan Aramaik Ibrani. Itu tercatat dalam kitab suci. Maka nama orang lebih dari satu bahasa. Petrus itu Yunani. Andreas itu Yunani. Tapi Petrus yang orangnya satu tadi, pakai nama tiga bahasa. Petrus bahasa Yunani, Kevas bahasa Aram, dan Simon bahasa Ibrani. Sekarang, tadi bagi saya bilang, di salib tertulis tiga bahasa. Lu jangan kemudian dihumuginkan lagi. Karena ini warisan kemajemukan kekristenan. Jadi sekarang Anda mau mengatakan, dalam nama Yesus Kristus. Ya. Estu unu matu kristu yesu. Sah. Anda mau mengatakan, Beshem yesuwa hamasiyah. Beshem aduninu yesuwa hamasiyah. Ibrani sah. Anda mau mengatakan dalam bahasa Aram, Beshem yesu mesika. Beshem marana yesu mesika. Dalam nama Tuhan Yesus sah. Bahkan ketika Anda bicara pun, Fong yesu takmi. Fong tu yesu takmi juga sah. Sama. Karena apa? Kristus adalah milik semua bangsa. Milik semua kaum. Milik semua bahasa. Nah begitu kalau jadi kristen, Jangan sekarang dikit-dikit imannya sendiri dibatasi. Terus kemudian kita, Wah tidak sah kalau berdoa, Pakai nama Yesus. Ada yang lebih ngamur lagi. Yesus itu mirip dengan, Itu asalnya dari Dewa Seus. Orang pada ketakutan. Terus saya bilang, Naruto sama Naruto itu mirip, Tapi tidak bersaudara. Karena Naruto, Orang Jepang, Narto, Orang Mojokerto, Atau orang Temanggung. Bener apa tidak? Orang yang mirip-mirip begini, Itu bahasanya beda, Budayanya beda. Nah sudah saudara, Maka umatku itu binasa karena kurang pengetahuan. Mari kita mulai belajar Alkitab yang benar. Belajar Alkitab dengan konteks sejarah. Karena warisan, Karena warisan yang seperti itu. Warisan multilingual seperti itu. Maka ketika Yesus berbicara, Dia aslinya berbahasa aram ketika mengajar dengan para murid. Dia mengatakan kira-kira kalau direkonstruksi, Yesus mengatakan apa namanya anti kristus itu, Mesihka dagala. Itu bahasa aramik. Bahasa ibu dari Yesus Kristus. Mesihka dagala. Nah mesihka itu artinya hamasyah. Bahasa Ibraninya hamasyah, Bahasa Yunani kristos, Bahasa aramnya mesihka. Lalu dagala. Dagala itu apa artinya? Dagala itu memiliki dua makna. Satunya melawan, Itu anti. Tapi juga bisa berarti pseudo atau palsu. Jadi artinya anti kristus itu, Peniru-peniru kristus. Satu. Yang kedua, Melawan kristus. Jadi pelawan kristus, Anti kristus. Tapi peniru kristus, Pseudo kristus. Nah itulah sebabnya Rasul Yohanes. Itu mengatakan bahwa ada dua kan, Seorang anti kristus akan datang. Itu belum datang. Akhir jaman. Tapi sekarang ini sudah muncul banyak anti kristus. Yohanes menulis ini tentu punya kontek. Saudara-saudara, Waktu gereja mula-mula, Itu ada ajaran sesat yang namanya Gnostik. Gnostik itu asalnya dari kata Gnosis. Artinya ilmu rahasia. Orang Jawa bilang itu ngelmu. Orang angel yang wis ketemu itu Tadi ewang Jawa itu. Ngelmu itu. Jadi ilmu rahasia, Mirip-mirip dengan ajaran klinik, Kira-kira seperti itu. Nah mereka itu mengatakan, Sebetulnya ajaran Gnostik ini, Ajaran campuran dari filsafat Yunani, Yang dikenal dengan Neoplatonisme. Apa itu? Gini kira-kira ya, Allah itu disebut Teos, Itu ada di tempat yang sangat jauh, Yang tidak bisa terselami, Yang tidak bisa dijangkau. Itu ajaran Neoplatonisme. Manusia itu ada di alam temporal, Yang jauh dari Tuhan. Tuhan itu tidak menciptakan dunia. Tapi Tuhan itu mendelewerkan dirinya, Jadi dunia. Lain loh. Kalau menciptakan itu, Dari tidak ada menjadi ada. Jadilah terang, Maka terang itu jadi. Kalau mendelewerkan diri itu bahasa Jawa. Aslinya namanya emanasi. Emanasi itu apa? Seperti laba-laba, Membuat sarangnya dari ingusnya. Seperti itu kira-kira gambaran filsafat Yunani, Tentang Tuhan. Makanya disana tidak ada penciptaan, Kreasio et nihilo. Tapi yang terjadi adalah, Pengaliran. Pendeleweran. Atau emanasi dalam bahasa latinnya. Jadi dunia ini, Satu hakikat dengan Tuhan. Itu kira-kira seperti itu ajarannya. Nah, Manusia itu tidak bisa ketemu Allah. Manusia itu dibatasi oleh jurang yang sangat dalam. Tidak bisa menggapai Allah. Makanya, Di antara Allah dan manusia, Itu ada entitas pengantara, Yang namanya Logos. Gitu loh saudara-saudara. Logos itu, Di tengah-tengah. Dia bukan Allah, Tapi dia juga bukan manusia. Belum kan aneh toh? Makanya jangan sok tahu. Mengatakan, Itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Itu himno neoplatonisme. Kayak ngerti-ngerti Yohfilsafat saja. Dimana ada mengatakan, Yohanes itu firman itu, Firman itu kan terjemahannya dari Logos. Itu separuh Allah, Separuh manusia. Dimana ada ajaran Alkitab yang mengatakan, Firman bukan Allah, Kecuali saksi Yehova, Yang bukan Kristen. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan, Yohanes 1 ayat 1, Pada mulanya adalah firman. Bahasa aslinya, En arki in hologos, In the beginning was the word. Yaitu firman itu. Ke hologos in prostonteon. Logos itu, Bersama-sama dengan Allah. Ke teos in hologos. Dan Allah lah firman itu. Jadi firman itu Allah. Kalau saksi Yehova enggak paham ini. Dia enggak paham, Karena dia memang ngertinya separuh-separuh. Bahkan mungkin seperempat-seperempat. Padahal kalau orang Jawa ngerti seperempat, Mestinya sudah bagus itu. Jalmo limpat seprapat tamat katanya. Lah ini enggak. Jalmo limpat seprapat minggat. Minggat dari mana? Dari ajaran yang benar. Alkitab mengatakan firman itu adalah Allah. Clear. Tapi ayat 14. Ke hologos in prostonteon. Ke teos in hologos. Ayat 1. Ayat 14. Logos itu, Saks egin itu. Ke hologos, Saks egin itu. Dan firman itu menjadi manusia. Berarti ketika Kristus turun ke dunia, Benar-benar jadi manusia. Makanya katanya Yohanes, Apa yang kulihat dengan mataku yang kusentuh, Itulah yang kuberitakan kepadamu. Firman yang hidup. Makanya iman Kristus diajari, Kristus itu sepenuhnya Allah, Dan sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Allah itu bukan fisik kemanusiaan Yesusnya. Sepenuhnya Allah itu, Firman itu adalah Allah. Bagaimana kalau firman bukan Allah? Itu wajaran yang aneh. Terus saya sering, Ini diulang-ulang mungkin sudah lebih dari 10 ribu kali saya tanya. Kalau kamu menyangkal Yesus itu, Sebagai firman Allah adalah Allah. Coba saya tanya, Lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Lebih dulu. Allah pak? Kata Saksiofa. Oke. Berarti Allah sudah ada ya. Clear ya? Sudah ada. Firmannya, firmannya ada kemudian. Nah kalau gitu, Ada waktu di mana Allah pernah ada, Firmannya belum ada. Berarti Allah pernah tidak punya firman. Berarti Allah pernah tidak mampu berfirman. Kalau begitu, Ada waktu di mana Allah belajar dulu baru bisa menciptakan. Itu bukan Allah. Kalau begitu, Firman Allah selalu bersama-sama dengan Allah. Dari kekal. Makanya in the beginning. Saudara-saudara. Terus orang saking bingungnya, Ini Saksiofa ini. Kalau gitu lebih dulu mana pak? Ya sama-sama. Kalau lebih dulu Allah. Berarti Allah pernah tidak punya firman. Terus belajar dulu berfirman. Itu gak mungkin. Kalau lebih dulu firmannya, Firmannya siapa? Ya firmannya Allah berarti sama-sama kekal. Terus saya tanya lagi. Firman Allah dengan roh Allah lebih dulu mana? Ya lebih dulu Allah. Berarti rohnya pernah tidak ada. Iya berarti pernah hal marhum. Ayo sekarang. Berarti Allah firmannya dan rohnya Sama-sama kekal itulah Bapak, Putra dan Roh Kudus. Clear toh? Nah berbeda dengan logosnya filsafat Yunani tadi. Makanya jangan nudoh-nudoh. Kristen mengambil dari filsafat Yunani. Ketemu pirang perkoro mas. Sama-sama pakai bahasa Yunani. Bukan berarti jadi orang Yunani. Sama-sama pakai bahasa Jawa. Tidak berarti jadi orang kebatinan. Benar apa tidak? Karena kalau Alkitab ini terjemahkan bahasa Jawa. Ingkolo purwo sang sabdo iku ono. Ini sang sabdo itu nunggil kelawan Allah. Lansang sabdo iku jumeneng Allah. Sama enggak dengan sabdo pandi to ratu. Tan kenowulawali. Tora podo. Bahasanya sama. Logos dalam bahasa Mandarin diterjemahkan tau. Tau. Apakah sama dengan tau dekcing dari lause? Tidak sama. Itu bahasa ya bahasa. Karena bahasa itu hasil dari budaya manusia. Nah itu saudara-saudara. Makanya waktu itu muncul kembali lagi kepada sejarah sekarang. Jamannya Yohanes ini ada bidat namanya Gnostik. Salah satu gurunya namanya Kerintus. Bukan Korintus. Kalau Korintus nama kota Kerintus. Itu mengajarkan yang namanya Kerintianism. Yang mengatakan. Karena Yesus itu. Karena Logos itu tidak benar-benar rin. Logos Yunani ini bukan Logosnya Alkitab. Maka Yesus tidak pernah benar-benar jadi manusia. Lalu apa? Yesus itu hanya tampaknya jadi manusia. Tapi tidak benar-benar jadi manusia. Makanya dari Gnostik Purba ini. Muncul lagi generasi kedua anaknya. Namanya Doketism. Doketisme. Berasal dikatakan Dokein. Dokein itu hanya tampaknya. Tampaknya seperti manusia. Tapi bukan manusia. Generasi ketiga muncul lagi. Namanya aliran bidat ini. Namanya adalah Basilides. Basilides itu mengajarkan begini. Karena Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Maka tidak mungkin dia disalib. Ini ajaran bidat Basilides. Abad ketiga di Mesir itu. Dia mengatakan. Jadi waktu mereka itu berada di dalam epuria untuk salibkan dia. Salibkan dia. Yesus itu ditangkap. Tapi sebenarnya dengan ajaib Tuhan lalu mengubah wajahnya Simon Kirene. Menjadi seperti Yesus. Lalu Yesus kemana? Yang namanya roh kan kemana aja dia bisa katanya. Inilah ajaran yang dinamakan penyerupaan wajah Yesus. Dengan yang namanya Simon Kirene. Itu ditulis kira-kira tahun 250-an. Namanya Basilides. Makanya coba kita lihat sekarang. Satu Yohanes pasal 4 mulai ayat 1. Coba kita lihat. Nanti baru kita masuk di PPT ya. Satu Yohanes pasal 31. Saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2. Kita cermati satu-satu. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. berasal dari Allah. Sebaliknya ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti Kristus. Dan tentang dia telah kamu dengar. Bahwa ia akan datang dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Ya saudara-saudara. Jadi kalau kemudian di saat-saat berikutnya. Ada injil-injil palsu itu kelompok gnostik ini. Kelompok gnostik ini dulu saudara-saudara. Kita kalau ada pengajaran yang aneh-aneh gitu. Kita bingung. Sekarang tidak usah bingung. Yuk kita mulai belajar. Misi dialog di tengah masyarakat majemuk. Kita memang tidak sama. Tapi kita harus bisa bersama-sama. Kita coba tunjukkan ya. Di era digital sekarang ini saudara-saudara. Sangat mudah kita bisa berbagi. Di kelas-kelas dialog teologis lintas agama. Tentang keakuratan alkitab. Alkitab kita sering dituduh. Palsu kita bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian di ranah kehidupan sosial. Dalam berhasil lintas agama. Kita bisa semakin setelah pandemi kemarin kan tidak bisa keluar. Tapi ternyata ada keajaiban yang Tuhan kasih kita di tengah pandemi. Orang mulai mengenal dunia digital dengan sangat mudah. Sehingga ketika mendapatkan informasi tentang sesuatu. Kita dengan cepat bisa mengaksesnya. Next. Nah sekarang tuduhan yang mengatakan alkitab palsu, alkitab palsu. Coba kita lihat. Ini loh. Ini ada tiga bagian. Saudara-saudara sebelum ditemukannya naskah yang namanya naskah laut mati. Itu ditemukan di Dead Sea Scroll. Tadi pagi saya bilang kelompok Eseni yang meninggalkan itu. Kelompok Yahudi sebelum zamannya Yesus. Kira-kira kelompok ini baru berdiri sebagai reaksi dari imam besar Yonatan. Kemudian muncul imam besar yang terdesak kekuasaannya. Namanya Onias keempat. Dia memisahkan diri dari orang-orang Yahudi di Yerusalem. Membangun sebuah komunitas yang namanya adalah hayakat komunitas persekutuan. Mereka mengaku diri Osehatorah. Pelaku Torat. Makanya dari situ muncul kata Eseni. Itu salah satu sekte Yahudi. Selain Parisi, selain Saduki. Itu adalah Eseni. Setelah Yesus datang, sebagian orang-orang Yahudi percaya dengan Yesus. Disebut Nosrim. Orang-orang pengikut Yesus dari Nasaret. Itu Yahudi juga yang disebut dalam kisah Rasul orang Nasrani. Paulus dianggap sebagai salah satu dari sekte Nasrani. Nah, dia sebelum ditemukannya naskah laut mati ini. Alkitab kita yang paling tua. Itu berasal di abad 10 Masih. Salah satu dari naskahnya itu dinamakan Masoretic Stax. Itu berasal dari akhir abad ke-9 sampai awal abad ke-11. Itu yang paling tua yang kita punya. King Jim Version, Alkitab Terjemahan Lama. Semua memakai standar teks Masoretic untuk perjanjian lama. Setelah ditemukannya naskah laut mati dari Gembala Bidwin yang namanya Muhammad Eldib. Mulai salah satu gulungan itu gulungan kitab-kitab perjanjian lama. Antara lain kitab Nabi Yese dan juga kitab kejadian. Inilah bentuknya. Jadi sekarang yang nuduh-nuduh alkitab palsu saya tunjukkan selalu. Saya tidak hanya menunjukkan gurup aslinya, tapi naskah aslinya. Ini seribu tahun daripada ini lebih tua. Ini tahun sembilan ratusan ke atas ya. Ini tahun seratus lima puluh sebelum Masai. Jadi berjarak seribu tahun antara keduanya. Ini huruf modernnya. Perhatikan di sini. Ini kejadian pasal satu. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et za'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bandingkan dengan naskah yang seribu tahun lebih tua. Ini naskahnya bolong di sini. Ini terbaca bereshit ya. Karena naskahnya rusak. Elohim et hasamayim ve et za'aret. Ini sama dengan model modern. Nah ini kebalik. Ini bukan saya salah ini. Yang salah ini yang bikin ya. Terbalik. Tapi tidak apa-apa. Ini bisa bereshit. Mana ini? Terbalik ya. Et Elohim et hasamayim ve et za'aret. Ini hurufnya rusak. Karena ini dari internet ya. Tapi ini. Ambil yang dua ini. Tapi Anda cocok kan masuk ke seminari, sekolah teologi. Sama. Jadi Alkitab yang berjarak seribu tahun lebih. Satu dengan yang lain naskah yang paling kuno. Yang saat itu kita miliki sebelum tahun 1947. 1947 sampai setelah 1947 ditemukan Dead Sea Scroll. Kita semua punya naskahnya. Maka kita jangan makan hok. Makan kebohongan terus-menerus. Kita cross check ya. Kita lanjutkan. Nah ini contohnya. Ketika kita menemukan terjemahan seorang anak darah akan mengandung ini. Ha'almah. Ini kitab Nabi saya. Lanjut. Nah ini perbandingan. Dan jadi orang Yahudi dan orang Kristen. Itu sesungguhnya dulunya satu umat. Ketika Kaisar Hadrianus meluluh lantakan kota Yerusalem. Hanya satu gedung yang tidak ropoh. Yaitu gedung yang namanya Senakel. Apa Senakel? Ruang atas. Tempat itu sampai sekarang masih ada. Di Bukit Sion. Itulah kantornya gereja pertama kali di seluruh dunia. Di Yerusalem. Itu berasal di rumahnya Maria. Ibu Yohanes yang disebut Markus. Kalau Anda membaca kisah Rasul. Sangat jelas itu. Bahwa ketika Petrus itu dibebaskan oleh malaikat. Dia pergi ke rumah Maria. Ibunya Yohanes yang disebut Markus. Orang ini punya pembantu. Saudara bisa bayangkan. Di Israel pada abad pertama. Orang memiliki harta. Itu pasti bukan orang Ibrani. Artinya orang Israel yang asli dari situ. Itu biasanya orang-orang Yahudi diaspora. Orang Yahudi diaspora itu orang Yahudi dari Alexandria. Dari Pulau Siprus. Makanya Barnabas kaya. Barnabas itu orang kaya. Menjual seluruh harta miliknya. Dan diberikannya di bawah kaki para Rasul. Sebagai persembahan. Pamannya Markus orang kaya. Mamannya juga orang kaya. Makanya dia punya rumah. Punya ruang atas yang nampung. 120 orang. Di tempat itulah roh kudus dicurahkan. Di tempat itulah Judas Iskariot diganti oleh Matthias. Ya. Nah sekarang pelajari lagi. Rumahnya Yohanes Maria. Ibunya Yohanes. Yohanes itu Yunanisasi dari Yohanan. Yohanan itu nama Ibrani. Yang disebut juga Markus. Coba. Markus itu nama Latin. Bukan nama Ibrani. Bukan nama Yunani. Bukan nama Aram. Orang Israel abad pertama yang menamakan anaknya. Dengan nama Latin itu mesti keren. Karena apa? Itu kelas tinggi. Kayak misalnya. Namamu di temanggung namanya Budi Waseso. Itu Jawa asli. Tapi kalau namanya Alek. Nah ini mulai tersentuh dengan budaya barat. Kalau dia namanya misalnya Maria Carey. Itu pasti dia suka nonton musik dunia. Dari situ kelihatan. Markus itu nama Kaisar. Kaisar Aurelius Markus misalnya. Berarti itu nama keren. Nama orang-orang dari kalangan atas. Sudah-sudah. Jadi jangan anda membayangkan. Para rasul itu miskin. Kemudian Petrus itu tukang manceng ikan. Petrus itu sudah garikan. Bukan tukang manceng ikan. Ini kadang-kadang bahasa populer itu membuat kita. Orang Kristen jadi nerimo ing pantum. Tidak ada jerih cuang untuk dia punya etos kerja. Untuk merebut kesempatan. Merebut situasi. Supaya kita tidak selalu terpinggirkan. Ya saudara-saudara. Maka Alkitab itu mengatakan kerja itu semenuh ibadah. Artinya orang kerja itu kalau kerjanya benar. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang Tuhan mau. Makanya itu mengembangkan talenta. Katanya Tuhan Yesus. Nah sudah-sudah kita lanjutkan ini. Orang Kristen memiliki kitab yang sama dengan kitabnya orang Yahudi. Makanya kalau ada yang mengatakan. Kristen itu nyolong kitabnya Yahudi itu. Pasti orang tidak pernah baca sejarah. Yesus itu bukan orang Meksiko. Yesus itu bukan orang Los Angeles. Yesus itu orang Yahudi asli. Keturunan Daud. 12 rasul itu Yahudi. Orang-orang Ibrani. Yang berbahasa Aramaik. 70 murid. Itu sebagian orang-orang Yahudi diaspora. Contohnya Markus. Itu Yahudi diaspora. Lukas Yahudi diaspora. Stephanus Yahudi diaspora. Makanya bahasanya Yunani. Ini jangan lagi orang salah paham lagi. Yesus itu Dewasius itu ingat kata-kata saya. Naruto bukan Naruto. Meskipun namanya mirip ya. Nah makanya sudah bisa lihat. Ini pembagian alkitab menurut orang Yahudi. Mulai dari Torah. Kitab Torah. Terdiri dari apa? Beresit. Shemot. Wajikra. Bamidbar. Tivarim. Kejadian keluaran imamat. Bilangan ulangan. Bagian yang kedua namanya Torah Nibiim. Nibim itu nabi-nabi. Kita orang Kristen terbiasa dengan temanya. Ini pembagian Kristen. Kalau pembagian Yahudi dari kejadian sampai tawarik. Kalau pembagian Kristen dari kejadian sampai maliaki. Tapi isinya sama. Karena apa? Orang Kristen membagi berdasarkan temanya. Orang Yahudi membagi berdasarkan kronologinya. Gitu loh saudara-saudara. Tapi kalau saudara baca alkitab terjemahan lembaga alkitab ya. Terakhir maliaki. Tapi coba anda beli. Perjanjian lama Ibrani Indonesia terakhir. Bukan maliaki tapi tawarik. Maliakinya di tengah. Karena yang Ibrani Indonesia terjemahan lembaga alkitab juga terbitannya. Itu berdasarkan teks Yahudi. Sementara yang berakhir dengan maliaki. Berdasarkan teks Yahudi diaspora. Yang namanya Septuaginta tadi. Sudah-sudah saya kasih tau ya. Jadi saya itu sebetulnya gak enak loh. Karena apa? Biasanya kotbah seperti saya ini kan gak populer. Tapi kalau saya tidak paksa jemaat untuk belajar bersama-sama alkitab. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita bisa dimakan wewe gombel. Karena apa di luar itu segala macam cara dilakukan untuk menghantam iman Kristen. Dan ingat anak-anakmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usianya 50 tahun ke atas. Mungkin anda masih aman. Tapi anak-anakmu, cucu-cucumu yang mulai lulus SD masuk SMP. Masuk SMPnya di negeri. Injil yang asli sudah tidak ada. Apa jawabmu? Ya, coba saya tunjukkan ya. Kristen tidak seperti ini. Yahudi juga tidak seperti ini. Karena orang Yahudi punya pandangan. Taurat berbicara kepada kita dalam bahasa manusia. Dibra Taurat Kilison Bene Adam. Kitab Taurat berbicara kepada kita dalam atau seperti bahasa manusia. Maka Taurat itu bukan sesuatu yang didiktikan kata demi kata. Tidak. Tidak saudara-saudara. Musa, anda tanya sekarang. Musa itu menjadi saksi sejarah dari leluhur sebelumnya. Kalau orang Barat kan bingung ini. Karena orang Barat itu kan budayanya budaya tulis. Orang Yahudi kuno itu kedua-duanya tulis juga ada. Lalu budaya untuk menghafal dari generasi sebelumnya. Makanya ulang-ulanglah itu. Semah Israel itu. Ajarkanlah kepada anak-anakmu ketika kamu berangkat tidur. Ketika kamu terbangun. Ketika kau dalam perjalanan. Itu tempelkan itu di pintu rumahmu. Di pintu gerbang. Maka kalau anda beri ke Israel. Nginap di hotel-hotel Yahudi. Selalu ada benda sebesar ini. Ditaruh di depan pintu. Ini namanya mesusah. Mesusah itu isinya apa? Shema Yisrael Adunai Elohenu Adunai Ekat. Disuruh mengulang-ulang ajaran itu. Nah Kristen itu tidak. Kita tidak mengulang-ulang firman. Kita ini menjadi gampang lali dengan firman. Yaitu ojo lalian makanya. Karena kita ini males. Kalau kita sudah tahu. Wah saya sudah tahu. Tapi generasi berikutmu belum tahu. Saya tanya. Apakah anda sudah mengulang-ulang ajaran seperti yang dikatakan dalam Alkitab? Saya balik ditanya. Pak Bambang apa enggak bosan? Selalu ngomong begitu ya. Secara manusiawi bosan. Tapi kalau saya bosan akan ada yang namanya lost generation. Generasi kita akan hilang. Karena apa? Yang kita tahu belum kita transmisikan kepada yang berikutnya. Anak-anak kita mengalami itu. Ini untuk pelajaran SD loh saudara-saudara. Pertanyaannya sekarang. Usia SD di gereja diajar kenapa di sekolah minggu? Kingkong badannya besar. Iya kan? Ini yang nyanyi-nyanyi kingkong badannya besar. Masuk SMP ketemu dengan temannya yang baca ini. Kan tidak mungkin. Kalau Musa itu menulis torat. Kenapa? Bagaimana mungkin dia menulis kematiannya sendiri? Nah itu. Lalu Jaya. Kalau gitu torat kita itu enggak asli. Padahal di iman Kristen enggak pernah ada Musa itu. Nulis dari A sampai Z. Yang nulis ini Joshua bukan Musa lagi. Itu juga jawabannya clear. Zaman dahulu kala. Pertanyaannya. Lalu Musa mendapatkan dari mana kisah penciptaan? Musa mendapatkan dari mana kisahnya Abraham? Seperti orang mengulang-ulang pascah. Cerita pascah. Kejadian pascah. Kejadian penciptaan. Itu diulang-ulang dari generasi ke generasi. Contoh seperti ya. Masmur 136. Selalu dikatakan bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan yang telah begini. Temanya apa yang telah menciptakan, yang telah mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Tema besar itu yang diulang-ulang. Dan umatnya menjawab. Karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah kepada Tuhan segala Tuhan. Dan seterusnya. Temanya dua itu diulang-ulang. Makanya kalau logika orang Barat, ngapain diulang-ulang lagi? Itu cara Yahudi belajar. Makanya nanti kalau anak-anakmu bertanya. Hukum apa, peringatan apa, ketentuan apa yang diberikan Tuhan ala kita. Maka jawablah kan itu kan. Dulu nenekmu yang kita seorang aram pengembara. Itu menceritakan siapa? Menceritakan Abraham. Kisah yang diulang-ulang secara transistoris itu. Membentuk kehidupan orang Yahudi yang cinta firman. Nah itu saudara-saudara. Makanya pertanyaan dari mana? Musa mengetahui kisah penciptaan. Ya dari kakek moyangnya. Dari Abraham, dari Isaac, dari Yaakob. Makanya itu Elohe Abraham, Allah yang disembah Abraham. Itu pula yang diajarkan kepada anaknya. Elohe Yitzhak. Lalu Iska mengajarkan kepada siapa? Elohe Yaakob. Dari bapaknya, anaknya, cucunya terus menerus. Orang sulit ya. Apa memahami ini? Saya kasih gambaran sekarang. Anda tahu sekarang setiap Natal lagunya apa? Gloria in excelsis Deo. Bahasa latin. Maka kalau ada pergi ke Israel, ada Padang Gembala. Nah Padang Gembala itulah yang di kawasan itu namanya dulu Migdal Eder. Menara Kawanan Dumba. Di tempat itu ke depan yang versi Franciskan itu ada dua tempat. Satunya gereja ortodok Yunani, satunya Franciskan ada. Gloria in excelsis Deo. Lukas pasal 2 yang 14. Tapi kalau Anda masuk ke gerejanya, kapelnya yang bentuknya seperti rumahnya Gembala itu dibuat itu di zaman modern. Oleh seorang arsitek dari Itali. Namanya Antoni Barluzzi. Itu mengelilingi tempat itu. Bulat begitu ya. Kapelnya itu tertulis Gloria in altissimis Deo. Nah kok beda Pak? Ini namanya juga terjemahan. Jadi orang mengatakan Alkitab itu banyak versinya. Versi terjemahan itu dul, bukan versi TK aslinya. Terjemahan itu ya wajar lah. Karena bahasa itu 30 tahun sekali. Yang dinamis itu berubah. Jadi kalau Anda membaca jamannya saya, jamannya Pak Petrus. Anda nyanyi lagu-lagu. Allah kita heran dan besar. Coba tanyakan pada anak-anak kita sekarang, cucu kita. Tuhan heran. Masa Tuhan kok nggumunan? Ayo sekarang. Zaman itu kata heran itu artinya dahsyat. Sekarang sudah berubah. Itu karena bahasa terjemahan, bahasa Melayu itu kan berkembang. Jadi bahasa Indonesia terus berkembang. Selidiki nyatakan banyak perkara. Waktu itu, kira-kira tahun 70-an, 80-an, 90-an. Perkara itu artinya hal. Perkara sekarang artinya kasus. Masa Tuhan suruh nyelidiki kasus? Kasus perdata, kasus tata negara, kasus pidana. Ya enggak lah seperti itu. Lalu orang dengan gayanya yang Jumawa mengatakan, saya mengumpulkan Alkitab dari berbagai macam terjemahan. Tahun 50 bunyinya seperti ini. Tahun 60-an seperti ini. Alkitab berubah-berubah. Yang berubah itu terjemahannya. Kitab manapun juga terjemahannya itu berkembang. Tapi ini Kristen selalu menjadi sasaran bully. Dibully. Dilecehkan kan itu kan? Nah, Taurat Samaria. Tiga komunitas agama. Yahudi, Samaria, Kristen. Ayo siapa yang mengatakan? Samaria njiplak Yahudi yang mereka satu rumpun kok. Samaria itu dari suku Yusuf di utara. Yahudi dan Kristen dulu satu bagian. Itu kelompok Yehudim. Yehudim itu keturunannya Yehuda. Karena Yesus dari suku Yehuda, Musa dari suku Lewi. Kurang bukti lagi. Anda baca itu mulai dari zamannya Alkitab sampai zamannya Rabi-Rabi Yahudi setelah Yesus. Sampai abad pertengahan. Maka terperbanyaklah literasimu. Supaya engkau berkisah dengan mudah menjawab berbagai macam tuduhan yang tidak benar itu. Nah ini, guru berkata, ini dari Talmud ini Yahudi nih. Talmud Babel. Yosua menulis kitab yang menyandang namanya. Maksudnya kitab Nabi Yosua. Dan delapan ayat terakhir kitab Torat. Maksudnya kitab ulangan. Pernyataan ini sesuai dengan kemenangan yang mengatakan bahwa delapan ayat dalam kitab Torat ditulis oleh Yosua. Seperti tertulis, Maka matilah Musa. Hamba Tuhan itu di sana. Sekarang apakah mungkin Musa yang sudah mati bisa menulis kata-kata. Musa meninggal di sana. Yang benar. Dari ayat 4 Musa menulis. Dan dari titik ini ayat 5. Yosualah yang menulis. Makanya Musa menumpangi tangannya. Di atas Yosua itu keberlanjutan. Kontinuitas. Makanya setelah Musa, Yosua. Setelah Soekarno, Suharto. Setelah Suharto. Siapa itu? Gusdur. Setelah Gusdur Megawati. Setelah Megawati SBY. Setelah SBY Jokowi. Setelah Jokowi gak tahu siapa. Setelah masih gawe politik. Tapi artinya gak bisa anda baca sejarah Indonesia langsung dipangkas Jokowi. Gak bisa anda membaca sejarah Alkitab langsung dipangkas dari zamannya Saksi Yehova tahun 1931. Harus dilihat runutan sejarahnya. Itulah pentingnya. Maka sering saya katakan. Sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Amin sudah saudara. Karena Alkitab ini benar-benar akurat bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Nah kesimpulan sekarang. Karena hal seperti yang sudah disampaikan di atas. Maka Rasul Yohanes. Karena kamu ini kan punya pengurapan. Pengurapan dilakukan oleh siapa? Dilakukan dari zamannya para rasul. Karena para rasul yang mengajar kita. Kalau dulu bangsa Israel punya bapak leluhur secara jasmani. Maka gereja juga punya bapak leluhur secara rohani. Dari 12 murid punya 70 murid. 70 murid punya muridnya lagi. Muridnya lagi yang dikenal. Periode bapak-bapak gereja sampai di jaman mutakir sekarang ini. Itulah nenekmu yang rohani kita. Sudah-sudah ini juga saya peringatkan. Saudara yang Kristen. Jangan lebih percaya ketimbang rabi Yahudi ketimbang bapak gereja. Karena sekarang ini begitu kita belajar Yudaisme. Kita lebih percaya dengan rabi. Nggak juga percaya kalau rabi. Rabi Dewi Yohisro. Benar apa enggak? Harus menguji setiap roh. Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Mana roh yang berasal dari Allah. Mana yang tidak berasal dari Allah. Cirinya apa? Pada zaman Yohanes. Setiap roh yang mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Karena telah datang sebagai manusia. Bukan berarti Yesus hanya manusia. Jangan salah lagi. Yesus sebagai firman Allah adalah Allah. Itulah praada. Praeksistensi sebelum Yesus datang ke dunia. Mengasak kalah dengan Kiai Abdullah Tunggul Bulung. Siapa itu Pak? Anda tanya kepada orang-orang dari gereja Jawa. Kiai Tunggul Bulung itu dulu. Agul-agulnya pangiran Diponegoro. Waktu perang Diponegoro, posisi sebelum perang dia menjadi seorang demang. Setingkat di bawah bupati, di wilayah Kediri. Namanya Demang Atmodirjo. Karena keterlibatannya dalam perang Diponegoro. Akhirnya dia melarikan diri. Menyamar jadi seorang guru ilmu namanya Kiai Abdullah. Di wilayah Blura sekarang itu. Di situlah kemudian dia karena perlawannya terhadap Belanda, dia ditangkap. Zaman itu kalau tahanan politik Belanda, kalau enggak dibuang ke Digul, ke Menadu, ke Deli. Dia mau dibuang ke Menadu. Karena semua tahanan Diponegoro kan dibuang ke sana. Kiai Mojo dibuang ke sana, Tondano, Diponegoro dibuang ke Menadu. Termasuk Kiai Tunggul Wulung ini. Dalam perjalanan dia mau ke Menadu. Ketika kapalnya bersanda di Surabaya, dia lari. Kemana dia lari? Ke wilayah Litar, Gunung Kelut di sana. Menyepi di sana mencari siapa? Sesungguhnya Ratu Adil yang sebenarnya. Karena mereka sudah proklim Diponegoro Ratu Adil. Ratu Adil kok bisa kalah kan gitu kan? Dia mencari Ratu Adil yang sebenar-benarnya. Lalu namanya dia orang kebatinan, ya bertapa di Gunung Kelut. Waktu dia mau naik ke gunung itu ketemu dengan bertapa perempuan. Yang akhirnya jadi istrinya. Namanya Nyai Endang Sampurnawati. Lalu ditanya, Tuhan mau kemana? Mau ke sana? Nah, saya mau maneges kersani gusti. Kang moho agung. Ngerti bahasa Jawa apa enggak? Kalau enggak ngerti saya pecat jadi orang temanggung. Mencari juru selamat sejati. Oh Tuhan enggak bisa masuk ke sini. Kecuali kita bisa mengadu ilmu. Enggak mengadunya ilmu itu ilmu batin. Siapa coba tebak Ratu Adil Rawuh Mertamu, tamu Mbage Akising ditamuni sebiting tanpo sangu. Sebelum saya jawab, jawab dulu pertanyaan saya. Wah kemiri tibosa iki, iso dipanen dekwingi. Ini sejarah yang saya ceritakan. Bukannya sejarah Israel, sejarah Jawa pun juga saya ceritakan. Bingung dia ini. Dua-duanya anehnya menjawab gusti Yesus Kristus. Lu kok bisa? Lalu satu-satunya menguraikan jawabannya. Apa jawabannya? Ratu Adil datang bertamu. Ratu bahasa Jawa itu artinya Raja. Kalau Ratu bahasa Indonesia itu artinya Rani. Raja perempuan. Queen. Dia tanya. Ratu Adil itu datang bertamu. Tapi anehnya, tamunya ini yang menyilakan si Tuhan rumah. Nah kenapa? Tuhan rumah yang sebenarnya tamunya ini. Tuhan rumah yang sebenarnya sang tamu tadi. Tapi kenapa tamunya tidak dikenali? Sebiting tanpa sangu. Karena dia datang dalam keadaan papa. Anak manusia tidak punya tempat untuk menyandarkan kepalanya. Itulah artinya Yesus. Dia Raja, segera Raja telah datang sebagai manusia. Lalu satunya pertanyaan apa? Ganti menjawab. Buah kemiri. Ibarat buah kemiri. Jatuhnya hari ini. Tapi bisa dipanen kemarin. Itu artinya apa? Yesus sebelum datang ke dunia. Dia sudah ada sebagai sang firman. Firman Allah yang sepenuhnya Allah. Jadi tidak usah bertanya. Lalu sebelum Yesus datang apa tidak ada keselamatan? Ada keselamatan melalui firman. Sebelum firman menjadi manusia. Abraham, Isaac, Yaakob, Nabi-Nabi. Itu menghayati firman yang kekal itu. Sebelum firman menjadi manusia. Abraham menunggu-nunggu saat penggenapan ketika Tuhan berfirman dalam kejadian pasal 12 ayat 3. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Inilah yang namanya The Messianic Blessing. Berkat Mesias. Makanya Yesus mengatakan, Abraham melihat hariku. Dan dia bersuka karena dia telah melihatnya. Orang Yahudi bingung. Usiamu belum sampai 50 tahun. Karena usia 50 tahun bagi orang Yahudi. Usia memberi nasihat. Usiamu belum 51 tahun. Belum 50 tahun. Lalu Yesus mengatakan, Amin, amin, legu, umin. Amin, sesungguhnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Prina braham kinistai ego eimi. Amin, amin. Kata ini yang terjemahkan, sesungguhnya. Semua Nabi kalau ngomong aminnya di belakang. Tapi Yesus aminnya selalu di depan. Karena dia penjamin kepastian. Amin, amin. Logo amin. Aku berkata kepadamu. Sebelum Abraham menjadi. Aku sudah ada. Aku sudah ada sebagai padamulanya adalah firman. Itulah Yesus sebelum kedatangannya ke dunia. Kiai tunggal wulung lebih tahu. Masa itu abad 19. Mari saudara-saudara. Kita tidak usah diajar orang lain kalau soal begini. Diajar orang yang memiliki ilmu bersambung pada para rasul. Alkitab. Mengajarkan itu. Kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Karena apa? Kamu punya pengurapan tersendiri. Makanya setelah teks ini. Johannes menekankan siapakah pendustai itu. Pendustai itu bahasa Yunaninya. Bahasa Aramaiknya. Bahasa Aramaiknya Dagala. Siapakah dajal itu? Manu dagala. Dalam bahasa Aramaik. Manu dagala in eina. Dekaf parti yesuwa. Lahuwa mesiha. Siapakah pendustai itu. Siapakah dia ayat 22. Siapakah pendustai itu. Siapakah dajal itu. Siapakah dagala itu. Bukankah dia yang menyakal. Yesus adalah Kristus yang diurapi. Karena kita sudah punya pengurapan dari sang Kristus. Makanya jangan diajar orang lain. Jangan diajar kaum gnostik. Jangan diajar oleh Da Vinci Code. Jangan diajar oleh orang yang ngawur-ngawur. Tidak tahu sejarah. Tidak punya kesinambungan dengan para rasul. Khususnya lewat bapak-bapak gereja. Yang mengajar kepada kita. Nah itu saudara-saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan ini. Meneguhkan bagi kita. Kalau sampai ke ujung bumi. Adalah Indonesia khususnya Papua. Maka Tuhan sedang beracara di negeri kita. Amin. Kalau dulu Injil dibawa dari barat ke kita. Sekarang waktunya Indonesia mengirimkan duta-duta Injil. Ke seluruh dunia. Dari Indonesia. Dari Nusantara. Dari ujung bumi. Yang dikenal dalam kitab suci. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.